Oke mas bro bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bagaimana ini kabar semuanya Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat aja mas bro ya Tetap jaga kesehatan di musim yang sedang Lagi kurang kondusif ini untuk kesehatan Banyak yang terserang demam, batuk, pilek dan nyeri-nyeri sendi ya mas bro ya Tetap jaga kesehatan kita supaya kita bisa beraktifitas seperti biasanya Oke mas bro disini ada satu buah bilet ya matrix Ya biarpun kita agak telat untuk nge-reviewnya Tapi kita baru ada unitnya dan kita baru sempat nih mau nge-review Sebenernya unitnya udah ada dari kurang lebih sebulan yang lalu ya Tapi kita belum sempat review Sebulan ya kurang lebih sebulan lah di awal bulan November ini kita Udah ready unitnya tapi kita baru sempat nih nge-review Mungkin udah ketinggalan dengan channel-channel lain ya tapi ya gak apa-apa Karena tiap channel punya cara tersendiri untuk nge-reviewnya seperti apa Punya ya Punya khasnya sendiri lah untuk cara mereviewnya seperti apa Yuk sebelum kita mulai reviewnya Monggo di like, share and subscribe dulu mas bro ya Yang belum subscribe Monggo di subscribe dulu mas bro Dipush subscribe-nya, dipush like-nya Supaya kita lebih bersemangat lagi nih Nah oke kisih-kisih ini dari kita mas bro Kita nanti bakalan mau bagi-bagiin lampu gratis di channel kita ya Tunggu aja Kurang lebih di bulan depan nanti kita bakalan Kepar nih Kita bakalan bagi-bagi gratis kira-kira lampu apa aja Yang jelas lampu yang udah pernah kita review ya Kita mau bagi-bagiin gratis nanti Di caranya seperti apa Ketetuan seperti apa Nanti kita bakalan jelasin ya mas bro ya Oke sebelum itu jangan lupa lagi di subscribe mas bro untuk channel kita Oke di depan kita ini ada Phoenix dari Matrix X1 dari Phoenix ya Nah ini Phoenix Matrix-nya yang Gen 2 ya Kalau menurut sebelum-sebelumnya ini downgrade-nya dari Phoenix yang pertama ya Karena Phoenix yang pertama itu box-nya nggak seperti ini ya Ini yang downgrade-nya dan konon katanya yang versi pertama keluar itu lebih terang ya Ya tapi kita nggak ada yang versi pertama kita adanya ini Nah ini di LED imut-imut mas bro Ini buat solusi headlamp-headlamp sempit ya Yang anti-anti bobok Yang nggak mau ngebobok Yang nggak mau repot masang Untuk di fiction oke nih Untuk di beat juga oke Ya untuk di headlamp-headlamp sempit inilah solusinya mas bro Ini dia Untuk fisiknya seperti ini Ini kita baru Pertama kali juga megang Matrix ya Karena kita baru Ya baru kepikiran lah mau nge-review-nya ya Nah ini dia ada fan-nya di belakang ya Ada kipasnya di belakang Ini nggak ada Sebenernya nggak ada emboss Phoenix-nya sih mas bro ya Di fisiknya ini nggak ada Biar lebih jelas Di fisiknya ini nggak ada emboss Phoenix-nya ya Jadi Kalau setelah saya cari-cari tahu ini Dengan yang beredar di pasaran Kayak Isun Terus Matrix Terus Apalagi ya Yang lain-lainnya lah Itu Menurut saya sih Dia satu pabrik Hanya aja beda Importer Jadi ya Terserah lah Mau dikasih merek apa Atas gitu ya Nah ini Jadi Bila ini imut-imut banget ya Cuma tiga jari Nah untuk dimensinya Kita bakalan ukur dulu ya Sementara Kita bakalan ukur dulu ya Untuk panjang dari lensa Ujung lensa ke belakang ya Holder Dia 90 92 mm ya Kurang lebih 9,2 cm Untuk Lebarnya Holder Sekitar 5,5 cm Atau 55 mm Nah ini Tanpa Ini ya Nah ini dapat Holder Kalau kita mau bikin PNP di H4 ya Nah ini ada Holdernya Ini baut-bautnya Ini dapat Karetnya Nah jadi Kalau kalian mau pasang H4 Tinggal pasang aja Lepas Baut ini Langsung pasang ini Dan gunakan baut yang panjangnya Dia mas bro ya Nah gitu aja caranya Nah ini bilet kecil-kecil gini Saya penasaran Ini mau lihat Dalamnya seperti apa Kita Bongkar tipis-tipis ya Bongkar-bongkar dikit Kita bakalan Bongkar Mau ngeliat Dalamnya Seperti apa Kira-kira Ini bilet harganya Ya buat kalian Yang punya duit 300 ribuan Boleh deh Lirik ini Bilet Karena dia Kecil Pemasangannya pun Retrofitnya Gak terlalu sulit Bisa dikerjakan Sendiri Apakah punya alatnya ya Nah ini untuk lensanya Seperti ini Lensanya dia Apa ya Masih bulat lah Tergolong bulat lah ya Untuk dalam Seperti ini Tipe selenoidnya Dia masih pakai Per ya Dia naik Dia naik turun Gini ya Bukan buka tutup Tapi naik turun Untuk Bowelnya Kita coba Lepas juga Kita mau tau Ini Bowelnya Bahannya metal Atau Bukan ya Mau Tau aja Penasaran Bilet kecil Gini kok Laris banget Art kayaknya Jadi untuk Dalamnya seperti ini Chipnya Emitra Seperti ini Dia drivernya Udah jadi satu Di dalam sini Kita mau buka Tapi kita gak ada Obeng kecilnya Dan untuk Bowelnya atom Plastik Bowelnya atom Mas bro Plastik Bukan metal Untuk harga Segitulah Sebenarnya Ini Udah Lumayan sih Kita udah sempet Tes juga Outputnya Sedikit Pas kemarin Baru dateng Ternyata Cahayanya Lumayan juga Nah Untuk Dalamnya Seperti itu Kita bongkar Dikit-dikit Aja Pasang lagi Holdernya Jadi untuk Harga ini Kurang lebih Di Ya Kalau di Toko-toko Daerah kalian Mungkin ya Jangan disamain Dengan Harga Online store Jangan samain Dengan harga Di Shopee Atau Tokopedia Karena ya Perang Perang Reseller Untuk di Shopee Tokopedia Jadi Adu-aduan Mana yang Lebih murah Barangnya Sama aja Beda merek Tapi bisa Terjun-terjun Bebas Untuk harganya Kalian Kalau mau yang Terjun-terjun Bebas Harganya Bisa Cek aja Di Shopee Tokopedia Dan lain-lain Tapi kalau untuk Di bengkel-bengkel Daerah Daerah Biasanya Kurang lebih Sekitar 350 Sampai 400 ribu Biasanya Mas Mas Oke Dalam Seperti itu Kelengkapannya Ini Sekarang Kita Kesampingkan Dulu Untuk Ininya Kita Ada Bongkar Ukurannya Kita Sudah Ukur Sekarang Wattnya Kita Tes Wattnya Ada Di Berapa Watt Sekarang Kita Tes Untuk Low Beamnya Dulu Mas Bro Lobinnya Kita Bakal Lihat Sudah Nyalah Untuk Lobin Lobin Ada Di Lumayan Untuk Lobin Di 35 Watt Dan Untuk High Beamnya Ini Agak Sulit Plus High Beamnya Dia Pas Selenoid On Ada Di Berapa Watt Saat Selenoid On Dia Ada Di Angka 42 Watt Dia Penambahan Daya Kurang Lebih 6 Sampai 7 Watt Ini Bukan Dari Nambah Cahayanya Si Light Tapi Dia Untuk Ngerakin Emitter Oke Ini Dia Untuk Lobin Di 35 Watt High Beamnya Di 41 Kurang Lebih 41 Watt Kita Bakal Langsung Tes Untuk Ini Ya Laks Dia Ada Di Angka Berapa Laks Oke Kita Matikan Dulu Flash Nanti Kita Udah Tes Cukup Tebel Cut Off Cukup Biru Di Blue Lens Tapi Ini Lens 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 Clear Tapi Dia Cut Off Cukup Biru Juga Kita Bakalan Tes Di Pengukuran Kurang Lebih 4 Meter Dia Dapat Di Angka Berapa Laks Agak Kebawah Kita Langsung Tes Aja Wah Langsung Muncul Kita Bakalan Cari Titik Tertingginya Semakin Ke pinggir Semakin Kecil Berarti Dia Tertingginya Ada Di Sini Kurang Lebih Dapat Di Masih Naik Terus Kita Tunggu Sebentar Supaya Dapat Yang Lebih Maksimal Dapat Di 3800 3800 Kurang Lebih Di Angka 3800 Mas Bro Untuk Lobby Dapat Di Angka 3800 Sekarang Kita Coba Hike Bim Nah Nah Sekarang Untuk Hike Bim Kita Ukur Agak Di Angka Berapa Dapat Untuk Lobby Tadi Kita Dapat Di 3800 Ya Untuk Di Hike Bim Kita Bakalan Dapat Di Angka Berapa Lalu Semakin Kecil Tertingginya 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 Agak Agak Sabar Dulu Kita Bakalan Cari Maksimalnya Di 4000 Ya Mas Bro Ya Oke Jadi Untuk Lobby Dapat Di 3800 Sedangkan Hike Bim Dapat Di Angka 4000 Lux Jadi Hike Bim Begini Ada Jengatnya Lebih Fokus Di Tengah Oke Sekarang Kita Bakalan Coba Untuk Nyala Di Luar Seperti Apa Seperti Biasa Kita Kedepan Dulu Mas Bro Mohon Menunggu Sebentar Oke Kita Stand by Handphone Dulu Mohon Menunggu Sebentar Mas Bro Ya Oke Kita Bakalan Tes Dulu Mas Bro Nah Tadi Setelah Nyalak Kurang Lebih Beberapa Menit Kita Cek Tidak Ada Penurunan Yang Signifikan Untuk Watt Dia Ada Di 34 Watt Dari Sebelum 35 Watt Jadi 34 Watt Panas Pegang Samping Ternyata Diselenoid Panas Oke Kita Bakalan Coba Low Beam Ya Mas Bro Ini Sih Kecil Kecil Cabai Rawit Mas Bro Cahayanya Nggak Bisa Diragukan Ya Untuk Cahayanya Oke Banget Nih Lebar Ketebalan Cahayanya Cukup Rata Dia Tetap Fokus Di Tengah Sini Dia Lebih Fokus Di Tengah Sini Bagaimana Dimegang Seolah Panas Gini Jadi Untuk Lobby Seperti Ini Mas Bro Dia Flat Flat Cut Off Untuk Cahaya Seperti Ini Jarak Ini Cukup Lebar Dari Foreground Ke Cut Cut Off Ini Cukup Lebar Jadi Kita Bisa Setel Jarak Segini Ini Kita Setel Jarak Segini Cukup Cukup Banget Untuk Motor Ataupun Mobil Ini Cukup Banget Untuk Lobby Seperti Ini Oke Cut Off Cahayanya Lebar Dapat Ini Kecil Cabai Rawit Juga Ini Mas Bro Ini Untuk Lobby Kita Bakalan Tes Untuk H Bim Nah Untuk H Bim Seperti Ini Mas Bro Jadi Dia Lebih Berfokus Kesini Ini Untuk H Bim Seperti Ini Jadi Kita Coba Mainkan Selenet Lobby Seperti Ini Jadi Kita Setel Jarak Segini Sudah Cukup Banget Jadi H Bim Dapat Tingginya Juga Dapat Dan Dia Kebuka Hampir Sampai Ke Ujung Ngebuka Selenet Hampir Sampai Ke Ujung Tapi Memang Lebih Lebih Besar Ngebukanya Di Tengah Ini Sih Worth It Banget Mas Bro Buat Kalian Yang Punya Duit 300 Ribuan Bisa Pilih Satu Jenis Bilet Ini Dari Matrix Ya Ini Matrix Phoenix X1 Matrix X1 Dari Phoenix Untuk Yang Produk Client Mungkin Mungkin Kayak Isun Eye Brake Itu Menurut Saya Sama 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 Saja Sih Mungkin Kayaknya Satu Fabric Tapi Beda Yang Order Aja Jadi Bisa Bebas Menentuin Merak Oke Jadi Kesimpulannya Untuk Bilet Kecil Kecil Ini Wah Nggak Bisa Diremehkan Ini Kecil Kecil Cabai Rawit Ini Mas Bro Dengan Daya 35 Watt Dan Lensa 1,5 Inch Dengan Dimensi Yang Kecil Ini Solusi Banget Untuk Headlamp Headlamp Sempit Ya Mas Bro Ini Worth it Banget Worth it Banget Mas Bro Buat Kalian Punya Ini Oke Banget Recommended Banget Untuk Foreground Juga Tegas Dia Nggak Ngebayang Dan Dia Bukan Kantong Doraemon Jadi Sedikit Rata Flat Cut Off Untuk Low Beam Seperti Ini Hack Beam Juga Cukup Bagus Dan Cahaya Stabil Oke Ini Aja Review Dari Kita Mas Bro Buat Kalian Yang Nanya Bang Worth it Nggak Ini Worth it Mas Buat Kalian Punya Ya Untuk Harga Di Marketplace Di E-commerce Itu Ya Mungkin Kurang Lebih Di 300 Ribuan Ya Mas Bro Ya Tapi Kalau Untuk Di Toko Di Daerah Mungkin Sekitar Kurang Lebih 350 Sampai 400 Ribu Mas Bro Ya Wajar Ada Perbedaan Angka Jual Untuk Di Toko Dan Online Shop Ya Karena Ya Di Online Shop Itu Bertarung Harga Mana Yang Lebih Murah Sedangkan Di Offline Tapi Untuk Plus Di Offline Kalian Bisa Langsung Tes Cahayanya Kalian Lihat Langsung Suka Atau Enggak Kalau Cocok Kalian Beli Enggak Cocok Oke Enggak Buat Kalian Punya Kita Review Apa Adanya Ini Terang Mas Bro Kalau Tanya Terang Enggak Bang Terang Untuk Yang Punya Budget Tipis Cuma 300 Ribuan Boleh Lirik Satu Produk Ini Ini Aja Review Dari Kita Thank You Semoga Ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Buat Kita Selamat Malam Sampai Jumpa Lagi Di Channel Hs Auto Lating Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Untuk Semuanya Yang Sudah Nonton Di Channel Kita